Ini adalah Pulau Bungin. Pulau ini punya banyak keunikan. Salah satu keunikannya adalah pulau ini dinobatkan sebagai pulau terpadat di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, pulau ini bahkan dinobatkan sebagai pulau terpadat di dunia. Dan ini dia, Pulau Bungin. Pertama kali aku tahu tentang Pulau Bungin ini, di saat aku lagi iseng searching-searching di internet mengenai wisata unik di Indonesia. Singkat cerita, aku melihat foto Pulau Bungin yang membuat aku terkesima. Aku pun mulai penasaran dengan pulau ini. Pulau Bungin ini sangat menarik. Dan sepertinya aku harus ke sana dan mencari tahu. So guys, aku sudah sampai di Pulau Bungin. Sekarang waktunya untuk eksplorasi pulau terpadat di dunia ini. Dan cari tahu apa saja yang ada di pulau ini. Let's go! Pertama kali aku datang ke pulau ini, aku sempat bingung soalnya tempat ini lebih padat dan lebih luas dari yang aku kira. Aku pun tidak bisa berkata-kata karena terlalu banyak informasi di depan mataku. Jadi aku mencoba untuk keliling-keliling di pulau ini untuk merasakan feel dari tempat ini. Tapi dikarenakan ada ratusan jalan, gang, dan juga jalan pintas di sini, aku pun tersesat di pulau terpadat di dunia ini. Kayaknya sih, siapapun yang datang pertama kali ke sini, pasti akan mudah tersesat seperti aku. Oleh karena itu, aku pun menemui kepala dusun di sini, Pak Musa, untuk menanyakan tentang sejarah Pulau Bungin. Dan tentunya juga menggait aku supaya tidak tersesat di sini. Pulau Bungin ini luasnya berapa sih, Pak? 16 hektare. 16 hektare? Berarti sekitar 12 kali lapangan sepak bola ya? Siap, iya. Menurut informasi dari Pak Musa, bahwa ada kurang lebih 3.500 penduduk di pulau ini dan ada 2.000-an kakak di sini. Mayoritas penduduk di sini adalah suku Bajo, yang notabene berprofesi sebagai nelayan. Menurut sejarahnya, Pulau Bungin ini dulunya hanyalah sebuah pulau tempat beristirahat para nelayan setelah mencari ikan. Tapi lama-kelamaan, para nelayan tersebut menetap di sini dan beranak cucu turun-temurun. Lokasi Pulau Bungin ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita cari tahu apa saja yang ada di pulau terpadat ini. Pertama, pulau ini memiliki ribuan rumah yang berdempet-dempetan. Ada juga banyak jalan, gang, dan jalan pintas seperti ini. Bahkan gangnya ada yang sesempit ini, hanya bisa dilalui oleh manusia dan kambing. Kalau ditotalin, mungkin kayaknya ada ratusan. Ada juga dua sekolah SD, satu TK, dua buah masjid, ada juga kantor desa, dan tentunya kambing. Yap, di sini banyak sekali kambing. Boleh dibilang jumlah kambing di sini tidak kalah dari jumlah penduduk Pulau Bungin ini. Dan uniknya, kambing di sini sudah beradaptasi dengan kehidupan yang berhempit-hempitan dengan bangunan ataupun manusia. Dikarenakan Pulau Bungin ini sangat padat, jadi tidak banyak tanah kosong yang tersisa. Salah satu tanah kosong tersebut adalah lapangan masjid ini yang digunakan untuk acara keagamaan, tempat olahraga, tempat ngumpul, pokoknya jadi tempat serbaguna. Dikarenakan lahan yang terbatas, maka tidak banyak tumbuhan di sini yang bisa menjadi makanan kambing. Dan jangan heran jika melihat kambing di Pulau Bungin ini, banyak yang memakan sampah. Mungkin kalau kalian lihat di sini seperti pemukiman-pemukiman padat penduduk lainnya, seperti di Jakarta atau kota-kota besar lain seperti Medan dan juga Surabaya. Tapi kalau kita lihat dari atas, pulau ini sangatlah unik. Karena ini pulau yang sangat kecil, luasnya sekitar 16 hektare. Tapi ini pulau padat banget guys. Ini boleh dibilang kayak labirin, labirin besar terbuat dari bangunan-bangunan seperti ini. Walaupun pulaunya nggak besar-besar amat, tapi butuh waktu juga untuk eksplor semua wilayah di pulau ini. Soalnya banyak banget. Menariknya lagi, di Indonesia kan kita terkenal dengan negara kepulauan ya. Kita punya kurang lebih 16.000 sampai 17.000 pulau. Dan dari semua pulau itu, pulau inilah yang terpadat guys. Jadi ini adalah satu-satunya jalan penghubung ke Pulau Bungin. Kalau dulu itu belum ada jalan ini, untuk pergi ke Pulau Bungin harus menggunakan kapal. Jadi memang Pulau Bungin itu benar-benar sebuah pulau. Dan akhirnya dibuat jalan penghubung ini supaya lebih mudah aksesnya menuju ke Pulau Bungin. Karena jumlah penduduknya yang banyak juga ya. Dan uniknya jalan ini bisa dilalui ketika air lautnya itu surut. Tapi kalau airnya pasang, jalan ini akan tergenang oleh air laut guys. Jadi mayoritas rumah di Pulau Bungin ini adalah rumah panggung seperti ini. Jadi rumah panggung itu boleh bilang kayak rumah yang tingkat 2. Cuma bagian bawahnya itu dominasinya fondasi ya. Nah kenapa alasannya seperti itu? Karena Pulau Bungin ini berada di pesisir pantai. Jadi kalau airnya pasang, rumah ini itu tidak tenggelam atau banjir guys. Dan kehidupan warga di sini itu memanfaatkan rumah panggung ini bagian bawahnya untuk jadiin tempat aktivitas mereka seperti tempat kerja, tempat masak, ataupun tempat beristirahat. Terlalu banyak informasi dan fakta menarik mengenai pulau ini. Butuh waktu bagi aku untuk menyerap semua informasi tersebut. Aku mencoba menulis semua pengalaman dan informasi yang kudapati di sini. Oh iya, di video ini aku juga berkolaborasi dengan Acer dalam gerakan sayang bumi yang berorientasi pada lingkungan sekitar. Karena Acer baru saja mengeluarkan laptop, Acer Aspire Vero National Geographic Edition. Yang dimana laptop ini cocok banget buat aku atau kalian yang berjiwa berpetualang dan sayang akan bumi. Laptop ini sangat ramah lingkungan, materialnya terbuat dari plastik post-consumer recycle atau sampah plastik yang sudah diolah. 30% di seluruh sasisnya dan 50% pada tombol-tombol keyboardnya. Bahkan yang lebih gokilnya, kemasan boxnya 100% recyclable. Karena Acer Aspire Vero berkolaborasi dengan National Geographic, desain dari laptop ini pun terlihat sangat keren dan berbeda dari yang lain. Banyak elemen yang terinspirasi dari planet bumi. Nggak hanya sampai di situ, laptop ini juga sangat mupuni dengan menggunakan prosesor Intercore i5-1155G7 sehingga membuat kinerja laptop ini menjadi lebih cepat. Walaupun ini adalah sebuah pulau, pulau Bungin ini tidak memiliki pesisir pantai atau pesisir laut ya. Karena kebanyakan dinominasi oleh bangunan. Pulau Bungin ini juga semakin hari semakin membesar wilayahnya. Dikarenakan terus-menerus terjadi pembangunan rumah di sini. Banyak garis pantai yang ditimbun tanah atau reklamasi untuk pembangunan rumah baru. Jadi jumlah penduduk di sini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat di sini sangat larama dan terbuka. Walaupun tinggal berhampitan-hampitan, warga di sini selalu tersenyum dan terlihat ceria. Ada lagi hal yang menarik di sini yaitu banyaknya pondasi rumah yang terkesan disusun di atas batu atau karang seperti ini tanpa ditanam di tanah. Menurut warga Bungin, hal ini bisa membantu mereka meninggikan pondasi rumah suatu saat nanti dengan hanya menambah batu di bawah pondasi rumah mereka jika air laut meningkat. Boleh dibilang rumah di sini bisa diangkat atau dipindahkan sesuka hati sang pemilik rumah. Masih banyak hal-hal yang menarik dan unik mengenai pulau ini. Kayaknya mustahil untuk merangkumnya dalam satu video. Makanya aku akan membuat menjadi beberapa part video di mana part selanjutnya aku akan melihat lebih dalam lagi tentang kehidupan sehari-hari warga di pulau terpadat ini. Mulai dari profesi utama mereka yaitu mencari ikan di laut masalah sosial dan lain sebagainya. So, kurang lebih seperti itu video part pertama ini. Jangan lupa untuk tungguin part selanjutnya. I'm Rick S&T. I see you in my next video. Sub indo by broth3rmax